selamat menikmati oke jadi ini ada Laila ya Laila mana Laila ya Laila nih ngelaporin Cindy karena menuduh Cindy ini nyembunyiin suami kamu gitu gimana sih masa Cindy kamu suami orang disembunyiin kamu tega banget deh saya gak nyembunyiin mas gak nyembunyiin jadi yang dituduhkan dia gak benar gak benar apa yang dituduhin sama dia tuh gak benar oke sekarang kamu ngomong deh dia merasa tidak menyembunyikan suami kamu enggak mas suami saya itu udah gak pulang satu bulan mas satu bulan oke nama suami kamu Alif kenal namanya Alif dulu gak saya tanya iya saya kenal oke kenal tapi kamu tau kalau dia adalah istrinya Alif tau saya tidak tau kalau misalnya Alif sudah punya istri oke gak bohong mas pasti dia yang bawa lari Alif sebulan gak pulang gak bisa dihubungin iya mas gini aja deh coba keluarin foto 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 Alif biar kita kita samakan persepsi nih Alif yang lo kenal juga sama apa enggak nih aku punya foto suami aku mas ini Alif mas ini kayak foto buku Nika ya iya foto bergelua ya oke kita lihat oke ini adalah foto ini foto kamu iya lah mas foto kayak gitu aja mas saya juga bisa bikin iya benar ada fotonya gak sekarang kalau misalnya ini foto sebagai bukti dia sudah nikah kamu punya bukti lain gak kalau kamu sudah nikah punya gak buku nikah ada mas saya ada di rumah ada di rumah ya di rumah apa gak punya apa belum nikah jadi secara diri langsung Cindy menuduh bahwa lahi-lahi ini mengada-ngada atau dia berbohong gitu ya iyalah mas kalau misalnya dia memang sudah nikah kenapa gak dijagain tuh suaminya sampai bisa hilang satu bulan pakai nudu-nudu sayang karena kamu yang mau pergi saya gak mau pergi sama kamu di saat kamu menuduh Cindy menyembunyikan suami kamu pasti kamu harus punya bukti oke bukti apa yang bisa membuat kita yakin kalau kamu kalau Cindy ini menyembunyikan suami kamu ya kalau kamu buktinya kalau saya menyembunyikan suami kamu dan kamu yakin kalau kamu sudah nikah dia tahu mas masih dia mas dia yang mau pergi suami kamu gak kalau ada buktinya enggak dan saya juga punya bukti mas kalau memang dia belum nikah sama yang disebut-sebut Alif itu sebagai suaminya oke ya ini ya coba saya punya bukti saya punya bukti kalau misalnya ini undangan pernikahan dia dengan Alif yang gagal mas mereka gak jadi nikah lihat aja mas tanggal segini dia belum nikah oke ini undangan pernikahannya dan dia juga gak bisa kasih bukti kalau misalnya dia sudah nikah oke oke ini ibaratnya sekarang pertanyaannya bener kamu belum nikah seperti yang dibilang sama Mbak Cindy ya mas Alif pergi di saat kita mau nikah mas waktu kami belum nikah ya ya pergi mas disini saya mau minta tanggung jawab Alif kenapa saya sakli tenang dulu tapi apa yang ditudukan dia kamu kenal Alif tapi saya kenal Alif tapi saya tidak pernah menyembunyikan Alif dan saya juga tidak dan saya yakin bahwa dia juga belum menikah dengan Alif oke Cidhar udah Cidhar minumnya kenapa kenapa Jadi Alif Iya Alif pergi ninggalin Saat kita mau nikah Undangan udah dibuat Sekarang papa saya sakit Kelagi saya sakit Dan semua keluarga Semua tetangga ngomongin Mas saya malu Kasian papa saya mas Oke papa kamu sakit Jadi di hari pernikahannya dia meninggalkan kamu Kenapa sih ini kok Segitu sewotnya Ya sekarang gini aja mas Dia sampe nangis loh ini Sekarang gini mas Di undangan pernikahan itu Yang tertulis nama pertama itu nama dia Artinya yang kebelet nikah dia Yang adain acara dia Terus sekarang kenapa ujuk-ujuk Alif pergi Dia yang minta tanggung jawab sama Alif Gimana Mas Saya mau minta tanggung jawab Alif Saya pengen Alif minta maaf Sama papa saya Sama papa saya sakit Gara-gara saya batal nikah Gimana Mi Kalau misalnya Ada kasus seperti ini Mau nikah tiba-tiba Mempelai prianya hilang Ya jelas nikahnya Gak mungkin terjadi dong Ya benar Jelas gak mungkin terjadi Jelas gak sah Kenapa Karena rukun nikahnya kurang Ya Rukun nikah kan lima kan Arkanun nikahnya khom satun Harus ada ngantain laki Ngantain perempuan Wali Saksi Sihot Ijab dan kobun Nah kalau laki-lakinya pergi Ya gak mungkin nikah Bener Kalau yang Dibilang Neng Sindi Gak jadi nikah Cuma Cara saya Kayak si Alifnya itu Mau Alif Kayak mau bak Mau tak Terseradah Ya kan Cara saya Terseradah Terseradah Pernah minta Pernah minta tas sama sepatu ini sama Alif Tapi kenapa mau dikasih ke dia Biar ini tas saya Enggak ini harus punya saya Tunggu Tunggu Jadi lo sama Alif pacaran apa gimana nih Nah Ya saya pernah minta tas ini ke Alif Untuk beliin ke saya Ya lo minta ke Alif Sebagai apa nih pacarnya Ya Alif pernah punya janji Sama saya untuk kasih tas dan sepatu ini ke saya Karena pacaran Enggak saya gak pacaran sama Alif Nah ngapain Alif lu minta-minta ke Alif Kesihot Enggak pacaran tapi minta-minta Ya karena dia pernah punya utang sama saya Sebagai gantian tas dan sepatu ini Dikasih ke saya Enggak Sekarang Barang dari Alif aja Buat saya kamu rebut Gimana ceritanya Kamu bisa minta tanggung jawab sama Alif Tentang gak jadi nikah apalah itu Kesar dari mata buaya Oke Kalau kamu tahu Ambil aja silahkan tas kamu Ya saya juga yakin ini ukuran sepatu Pasti kegedean gak sama kamu Coba Berapa ukuran sepatu kamu Tiga sembilan Alah coba Dicek coba sekarang Pasti ukurannya 40 tuh buat saya Ukuran saya 40 Coba mas dicek Coba Maaf Tuh kan bener ukuran 40 diganjel Diganjel pake si Paket isium nih Oh iya sih ukurannya 40 bener Ya saya juga gak sedih lagi Senteri mas patu kayak gitu Udah bekasan punya kamu Oke Kita mencoba Mencoba Kan lo kecurigian lo Adalah dia Dia menyembunyikan Alif kan Oke Kita sudah menyelidiki apa benar Cindy ini menyembunyikan Alif Atau Alif berada di rumahnya Cindy Kita lihat video berikut ini Check this out Check it out Ini kan tadi kita dapet laporan dari si Laila itu ya Bahwa dia itu curiga Kalau Cindy itu nyembunyikan si Alif Ini Taf Oke Ini kita mau cari rumahnya Iya kita udah Lihat tadi kan rumahnya tuh Kayaknya agak Dari sini tuh ke Karena kita coba tanya nih apa emang orang-orang ada yang tau kali ya Eh 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 mbak maaf mbak Mbak kenal eh mbak Cindy yang rumahnya deket sini mbak Kenal kenapa mas Itu rumahnya bener disitu mbak Ih ngapain sih mas nyari-nyari si Cindy Udah tau tuh anak cewek gak bener Astaga Oke Oke Cewek gak bener cuman kita Tapi mbak tau rumahnya ya Tau lah Rumahnya Ini juga pada tau kok Rumahnya yang ke kanan sini kan emak ya Yang ke kanan sini ya Oh yaudah mbak Makasih ya mbak Oke makasih ya mbak Oke oke Taf Tadi kenapa sih Orang yang tadi bilang bahwa si Cindy itu cewek gak bener ya Taf ya Gak makanya ini Kita mandingan cari tau langsung aja deh Taf gue sebenernya agak ragu ya Taf Kalau mau masuk ke rumahnya Karena dari tadi Dia bilang bahwa si Cindy itu cewek yang gimana itu Gue juga agak bingung nih Gimana ya Apa kita nyamar aja ya Iya apa kita jadi apa ya Gue apa Enggak gak Tadi lu kayaknya ada pake gelang Ada ada Gue pake gelang Gimana kalau misalnya ini kita buat Seolah-olah kita ngirim paket aja Oh iya bisa bisa Oh bisa 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 Bener bener Oke kita coba cari warung dulu kaya Kita cari warung dulu disini Kita cari plupen Kita pura-pura mau ngirim ya Kita pura-pura mau ngirim gelang ini Buat ke tempat salah ya Iya sih Bu Bu ini ada kiriman paket Bu Buat Pak Alis ya ada ya Bu ya di dalam Pak Alis Gak ada nih pak Alis disini Ini soalnya alamatnya disini nih bu Enggak ah Gak ada yang pak Alis disini Loh Itu bener tuh Tururan itu Tururan itu apa Ini ada kiriman mu buat pak Alis Masa pura barang ini cuma satu doang ah Mas bongong ya Enggak enggak sih Beneran Nah gak senipu nih Enggak bu maaf bu Ini beneran Udah sering kayak gini Sembo orang itu naku-nakutin Loh ini Eh saya viralin loh Saya videoin mas loh Enggak bu beneran Enggak bu mampu ini beneran Sorry sorry Ini kita cari Kita cari Iya 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 Kita cari Sorry sorry bu Ini kita Kita mau tau ini bener Alamatnya mas Alis gak Tapi gak ada yang 65 hari disini Sama sekali Tapi berarti Ini rumahnya mbak Cindy Oh oke Oh mbak Cindy Berarti tinggal barang sama Alis Berarti Enggak Enggak Oh kalau mbak Cindy ada Enggak ada Lai keluar mbak Cindy Mbak Cindy lagi Alamatnya Alis seringan kan barang Mbak Cindy sini Tapi aku gak tau barangnya Tapi ada tuh satu Oke oke Boleh kita lihat Oh kirim Oh mas Alis pernah kirim barang ke sini Coba Kita bisa lihat Oh coba-coba Boleh Ntar ya aku ambil dulu Siapa tau mungkin Kita bisa taruh Alamat aslinya sih Alamat pengirim kan Yang ngirim ya coba Coba bener Jangan dibuka loh Aku gak berani loh Ini barangnya Oh oke Itu ada tulisannya ya Coba coba lihat Boleh Boleh Coba coba lihat Ini ibunya mbak Cindy Aku gak berani Ibunya ada ke sini Coba saya lihat foto Saya foto bentar ya bu ya Nah itu pembantu Pembantu kamu berarti Iya pembantu saya Nah oke Kita tidak menemukan Alif Sebetulnya di sini emang Kak saya sudah bilang Saya gak ada hubungan apa-apa Sama Alif Bohong mas Dia bohong Ya buktinya Alif gak ada Di rumah saya Kamu gak nyuruh pembantu kamu Itu bohong Atau mungkin gimana Ya ngapain Saya suruh pembantu saya bohong Apa untungnya buat saya Dan kamu bener Gak pernah ketemu Alif Selama berapa hari ini Enggak Saya gak pernah ketemu Alif Oke kita lihat video selanjutnya Check this out Check it out Oke mas Uya Jadi kita ini udah di alamat Yang dikasih sama Yang pake tadi kan ya Iya pake tadi kan si pembantunya Ngasih bahwa Katanya ini tepatnya Alif Alif ini Alamaknya yang bener di sini nih Makanya kita coba cari tau Sekali cari deh Iya iya ini Tolong-olong nomornya tuh 7 berapa nih 70 berapa Ini soalnya nomornya gak ngurut nih Tiba-tiba 72 Terus tiba-tiba 64 Ini kita harus cari lagi Ini kayaknya ada CCB di sini Coba coba Eh itu Coba mas Itu siapa ya Kok ada perempuan sama anak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.